selamat datang di wibu center tempatnya alur cerita manua terbaru siap bos kembali lagi dari release the witch ya release that witch itu ya judulnya kalau kalian mau mencari itu komiknya dan ya kemarin roland telah menyelamatkan ana si penyihir api ia juga menyelamatkan si nona nana dan ya seperti apa roland yang akan melawan monster demonic beast untuk mempertahankan kota perbatasan ya kita lihat aja ya kita langsung aja ke alur ceritanya di part 2 rekapan dari release that witch oke mantap salam cus roland saat ini pusing karena keuangannya malam minas ya minus karena digunakan untuk pembangunan penteng perbatasan kota tapi di sisi lain pak botak baron mons ia berfikir berbeda karena sebelumnya pangeran roland menghabiskan anggaran kota dengan foya-foya mabuk-mabukan dan main cewek tapi ini malah dihabiskan untuk pembangunan kota perbatasan ya pak baron mons jadi aneh roland ini jadi aneh sekali dah padahal saat ia diminta oleh raja untuk mendampingi pangeran keempat ia mengira kota perbatasan bakal hancur karena sifat pangeran yang sangat hedon tapi semenjak bertemu dengan penyihir ana sifat pangeran berubah 180 derajat ia sangat berbeda dengan sebelumnya baron mons mengira kalau pangeran roland kemasukan demon ya ya kemasukan roh jahat gitu ya dari penyihir itu tapi itu tidak mungkin soalnya saat pangeran memegang kalung anti magic saat di penjara kalung kristal itu tidak bereaksi apapun kalau memang pangeran dirasuki oleh demon harusnya kalung itu bereaksi lantas siapa sebenarnya orang yang ada di hadapannya ini baron mons merasa bingung dengan apa yang ia hadapi sekarang dan ya kita tinggalin dulu dah si baron mons saat ini di dermaga kota perbatasan disitu ada seorang pria bangsawan yang datang bersama asistennya kita belum tahu siapa orang ini karena tidak ada keterangannya gitu ya pria itu berambut merah ia mau mengambil biji-bijian dan beberapa hasil tambang yang sebelumnya dijanjikan oleh kota perbatasan untuk dijual kepadanya tapi sampai saat ini dirinya belum mendapatkan apa-apa ya permintaannya tidak dipenuhi oleh kota perbatasan itu membuat si asisten curiga ya pangeran keempat telah menipunya kota perbatasan yang ia pimpin jadi aneh soalnya rumor telah tersebar kalau si pangeran keempat menyimpan para penyihir untuk dijadikan selir waduh rumor apa anda tuh pria rambut merah tidak percaya akan hal itu ia hanya ingin berdagang dengan kota perbatasan karena disini banyak terdapat tanaman dan peci-pecian yang bisa diolah menjadi minyak dan menjadi makanan dan juga disini ada batu kapur yang sangat penting untuk pembuatan semen kota ini sangat rambut merah ia mau fokus saja memenuhi kantongnya ia mau memenuhi kantongnya dengan duit tetapi si asisten malah panik karena biji-bijiannya yang seharusnya dibeli sama rambut merah malah tidak ada ini gimana dah kenapa gudangnya kosong ya gudangnya kosong melompong kemudian rambut merah mengatakan ya kalau gitu kita harus menemui si bupati yaitu pangeran rolan ya untuk mengetahui kejelasan dari ini ya permintaannya yang tidak dipenuhi dan wukidah pria rambut merah dan asistennya pun goret pakai kuda tarifnya 10 ribu dapat promo 15% wanjir di dalam perjalanan si asisten terus ngoceh tentang kehadiran pangeran keempat yang malah bikin kacau ia merasa kecewa karena permintaannya tidak dipenuhi oleh pangeran keempat tapi si rambut merah menyadari sesuatu soalnya ia melihat ada kapal barang milik kota wilau itu kota yang ada di seberang sungai yang memang mereka mengandalkan bahan-bahan impot dari kota tetanggahnya waduh melihat itu si pria merah langsung berfikir sepertinya ia memang harus bernegosiasi dengan pangeran keempat mengingat permintaannya tidak dipenuhi oleh si pangeran keempat dan ya mereka berdua pun sampai di rumah dinas bupati kota perbatasan si rambut merah merasa pede apa yang harus ia lakukan sekarang adalah negosiasi dan mokid asin pun berpindah di meja makan Roland dan rambut merah bertemu di meja makan si rambut merah bingung kenapa ada dua batang kayu di meja ini untuk apa ini dah tapi melihat pak bupati memakan dengan dua batang kayu itu ia jadi paham kalau ini seperti sendok tapi ia belum pernah menggunakannya ia jadi kesusahan dah sampai-sampai terlempar itu makanannya wadidaw ia jadi malu melihat tingkah si rambut merah Roland pun menjelaskan kalau ini namanya sumpit ini dijadikan pengganti sendok soalnya warga tidak sanggup untuk membeli sendok jadinya ia memperkenalkan sumpit kepada warga kota perbatasan agar mereka bisa makan dengan sumpit ini ini lebih hemat dan bisa dibikin sendiri walah si rambut merah jadi ngelak ada ya pengganti sendok seperti ini ya setelah selesai makan Roland langsung disuguhi makanan penutup dan si rambut merah yang ternyata adalah seorang utusan dari kota longsung ia mengatakan kalau menurut perjanjian dagang dengan kota perbatasan harusnya kota longsung hari ini mendapatkan biji-bijian dan beberapa hasil tambang tapi ia tidak mendapatkan apapun di gudang yang telah disediakan ya Roland menjelaskan kalau memang ia tidak menyiapkan apapun untuk kota longsung karena tambang sedang tidak beroperasi dan juga biji-bijian gandum dan lain-lain tidak dijual sama kota longsung karena tahun ini hasil paninnya merosot dan hanya bisa cukup untuk makan warga ya untuk makan warga di kota perbatasan kalau ia menjualnya ia akan membunuh warga-warga yang ada disini jadinya ia tidak menjualnya Roland tidak mau warga kota perbatasan modar karena kelaparan di musim dingin ia harus menyiapkan musim dingin dengan baik jadi ia tidak akan menjual biji-bijiannya kecuali kota longsung mau membeli dengan harga yang wajar seperti halnya kota wilau yang mau membeli hasil bumi dan hasil tambangnya dengan koin emas dengan harga pasar walah si rambut merah kaget ternyata memang telah berdagang dengan kota wilau selama ini kota longsung selalu meminta hasil tambang dan hasil bumi dari kami ya dengan bayaran keselamatan bahkan membayar warga kami di bawah harga pasar kami tidak ingin itu terjadi lagi ya kalau itu terjadi terus-menerus kami akan binasa jadi katakan saja kepada bupati longsung yaitu si rian kalau mau berdagang dengan kami kasih kami harga yang wajar ucap Roland yang membuat si rambut merah jadi bingung wala ternyata si Roland jadi pintar ini tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Bupati Rian dan ini dia ya si Bupati Rian ya butak ternyata ternyata ia menuruh si rambut merah untuk mengambil hasil tambang dan hasil bumi di kota perbatasan tanpa membayar apapun bayarannya cuman keselamatan warga perbatasan yang akan mengungsi dari serangan demonic beast dan hasilnya pemimpin kota perbatasan saat ini yaitu pangeran keempat tidak mau akan hal itu ia tidak sesuai dengan yang digambarkan oleh orang-orang yang ada di kota longsong ya pangeran keempat itu katanya pemabok katanya ia suka foya-foya malahan ia lebih perhitungan dari seorang pemimpin lainnya ia sudah salah langkah waduh si rambut merah berpikir ulang kemudian si rambut merah berusaha untuk menawar harga yang telah ditetapkan soalnya hasil tambang dan hasil bumi di kota perbatasan sangat penting untuk warga longsong untuk menghadapi musim dingin selanjutnya mereka perlu mendapatkan ransum itu ya ia pun mengatakan kalau ia mau membeli ransum dengan harga 50% dari harga pasar plus keamanan dan makanan yang layak untuk warga perbatasan yang akan mengungsi walah tidak biasanya kota longsong mau menawar tanya Roland ya si rambut merah jadi panik ya memang bukan si pembuat kebijakan menawar seperti ini adalah urusan bupati rian tapi ini gimana ya ransum itu diperlukan untuk cadangan makanan di kota longsong di musim dingin kemudian Roland menjelaskan kalau dirinya tidak butuh makanan dan keamanan dari kota longsong ia dan warganya telah menyiapkan diri untuk menghadapi musim dingin dan juga untuk menghadapi demonic beast kami sudah membangun tembok dengan tinggi 6 meter dan lebar 2 meter itu tembok yang kokoh untuk melawan demonic beast walau itu membuat si rambut merah penasaran sekaligus ia panik kalau seperti itu kota longsong tidak akan mendapatkan apapun dari sini waduh dah bahaya ini bos dan ya scene pun berpindah di malam hari Roland sedang capek ia mau istirahat utusan dari kota longsong sangat ngotot banget ia mau mengambil hasil bumi di kota perbatasan dengan harga yang murah ya ugahlah kalau harganya tidak sesuai ya ia tidak mau tapi ada yang aneh Roland merasa ada yang mengintipnya siapa siapa disitu itu dia ada cewek di kamarnya wajir apa itu asasin yang ditugaskan untuk ngekillnya waduh bahaya ini dada selamat malam tuan bupati apa kau merasa terganggu waduh bodo amat kabur cuk kabur bisa mudah ini agak tapi si asasin melempar pisau dan itu mengunci pintu Roland ya pintunya jadi terkunci itu dah wadidaw ini gimana dah aku hanya ingin berbicara kepada anda tuan bupati apa anda menolak ya jelas menolak lah tolol tolol mana ada berbicara sambil melepar pisau kok ini siapa sih gue mau tidur malah mau dikil kemudian si asasin berdiri ia malah menunduk di hadapan Roland ia memperkenalkan dirinya namanya adalah Nighttail ia berterima kasih karena telah memperlakukan penyihir dengan baik ini pertama kalinya ada pemimpin kota memperlakukan penyihir dengan istimewa ya terima kasih pangeran Roland Wimbledon Roland jadi bingung mau mendanggapi seperti apa ini asasinnya ya malahkan si asasin ini ngomong kalau dirinya adalah penyihir apa maksudnya ini dadah kemudian Roland melihat ada lambang segitiga di jubah si asasin itu lambang yang dipicarakan sama si botak mons itu lambang asosiasi persatuan penyihir wala jadi cewek ini adalah seorang penyihir dari asosiasi persatuan penyihir jika kau tahu arti lambang ini artinya kau tahu aku itu penyihir kan maaf mengagetkan anda tuan pangeran tapi saya kesini memang hanya ingin berbicara aku telah sampai disini seminggu yang lalu dan selama itu aku melihat semua yang ada perbuat yah memperkerjakan nona-ana dan melatih nona-nana itu bisa aku sebut kebaikan atau memanfaatkan yah waduh gaswat Roland mulai panik ini nih cewek memang ganas sebenarnya kau itu mau berterima kasih atau mau mengkilku sih kalau kau tidak terima dengan apa yang aku perbuat terhadap ana dan nana kau bisa komplain sama orangnya langsung dan yah jangan menuduhku memanfaatkan nona-ana aku ini orang baik-baik tahu ternyata tuan pangeran pandai ya bersilat lidah aku baru pertama kali bertemu orang dengan derajat setinggi ini berlaku sopan terhadap penyusup anda ini unik sekali ya Ronald Wimbledon tapi tolong tuan pangeran duduklah di sampingku jangan jauh-jauh masa ngobrol jauh-jauh itu tidak sopan dan yah Roland pun duduk di kasurnya yah di samping si naik tel itu yah tapi ia menjaga jarak kemudian naik tel menggoda Roland Roland merasa malu ia jadi kaku itu dadah kau ternyata ganteng juga yah tuan pangeran aku heran dengan kekuasaanmu kau tidak main cewek yah selama seminggu ini aku melihat kau terus bertahan ternyata kau kuat juga dalam bertahan mendengar itu Roland langsung menghindar ia tidak mau dekat-dekat dengan penyihir yang gak jelas banget ini dadah gue gak mau dekat-dekat cukup khususus kemudian naik tel menjelaskan kalau dirinya disini bertujuan untuk membawa nona ana dan nona nana ke asosiasi persatuan penyihir ia akan membawa mereka berdua supaya aman wanidaw ya ogahlah Roland sangat tegas dengan hal itu disini lebih aman daripada di asosiasi penyihir aku telah menjamin keselamatan mereka jadi jangan bawa pegawai ku ya jangan bawa mereka seenak jidat walah ternyata kau menolak ya jadi apa kau pikir asosiasi persatuan penyihir itu tempat yang berbahaya tanya nektel ya jelas ya itu bahaya cuk cuk sebulan yang lalu anak buahku telah menyusuri gunung reverse untuk mengambil kayu tapi mereka menemukan gua yang ternyata menjadi bekas tempat tinggal dari kalian asosiasi penyihir kalian itu hidup berpindah pindahkan kalian itu tidak punya rumah kalian itu berpindah pindah di alam terbuka ya jelas lah itu bahaya tolol tolol lantas lantas apa disini lebih aman tuan pangeran tanya nektel ya aman lah cuk makanan banyak ada minuman coklat yang hangat tempatnya bersih bisa mandi setiap hari makan tiga kali sehari daripada di gunung ngapain coba di gunung geling-geling gunung gak jelas wah rohan jadi ingat apa yang dikatakan oleh si baron mons ya pernah menceritakan kalau para penyihir saat ini sedang menyusuri gunung reverse ya soalnya mereka mau mencari gunung suci gunung suci itu adalah tempat yang damai yang telah dijanjikan untuk kehidupan para penyihir dan itu adalah tempat yang sedang dicari oleh asosiasi persatuan penyihir kalau kalian sedang mencari tempat itu ya kalian akan mau dari sono soalnya tempat itu kan tidak jelas ya gunung suci sendiri kalian tidak tahu itu ada atau tidak apalagi dua bulan lagi akan ada musim dingin cuacanya akan sangat ekstrim aku tidak akan membiarkan kau untuk membawa ana dan nana di cuaca seperti ini itu sangat bahaya tolol tolol ya atau gini aja kalian tinggal disini aja sementara aku akan menjamin kalian makanan juga tersedia disini akan ku jamin itu gimana kalian pindah saja kesini ke kota perbatasan ucap Roland menawarkan tapi naik tel langsung menolak ini terlalu berbahaya bagi keselamatan para penyihir lagian apa Roland tidak takut dengan ancaman gereja suci jika orang-orang gereja suci tahu ada penyihir di kota perbatasan gereja suci bisa membumi hanguskan kota perbatasan dengan mudah itu sesuatu yang mudah bagi gereja suci apalagi bagi penyihir ada fase coming of age walah fase coming of age apa anda tuh Roland tidak tahu itu ya naik tel pun menjelaskan kalau fase coming of age adalah alasan kenapa para penyihir itu disebut titisan demon pangeran Roland aku tahu jika Ana sebentar lagi akan mengalami coming of age wadidaw apa anda Roland jadi penasaran kemudian naik tel menjelaskan kalau coming of age itu merupakan proses kebangkitan bulan demon biasanya itu terjadi di musim dingin saat pintu gerbang neraka telah terbuka dan penyihir yang biasa mengalami coming of age adalah penyihir di usia 17 tahun ke atas di saat coming of age datang penyihir akan mengalami penderitaan yang tak tertahankan itu rasa sakit dimana sesuatu dalam tubuh penyihir ingin keluar dan itu sangat menyakitkan dan banyak penyihir yang tidak bisa menahan rasa sakit itu dan ia pun tewas ia tewas dengan mengenaskan itulah kenapa penyihir dikatakan jelmaan dari demon karena saat itu terjadi penyihir akan berubah menjadi demon yang kehilangan akal sehatnya karena menahan rasa sakit yang begitu sakit dan karena itulah aku ingin membawa nana dan nona nana dari sini supaya mereka tidak melalui coming of age dengan berbahaya kemudian roran bertanya apa penyihir itu bisa melawan coming of age apa ada penyihir yang bisa melewatinya apa kau sendiri juga sudah melewatinya jika itu terjadi apa yang akan terjadi pada penyihir itu ya nektel pun menjelaskan lagi jika seorang penyihir dapat melalui coming of age maka sihirnya akan lebih besar dan ia akan menguasai sihir dengan lebih stabil mana magicnya akan lebih besar dari sebelumnya ada juga kasus dimana penyihir setelah berhasil melewati coming of age ia akan mendapatkan jenis sihir baru kau tidak usah bertanya terus aku jadi mengantuk harus memberimu kuliah penyihir walah nih cewek malah akan jadi marah Roland jadi ngelak dah dan buke dah kalau gitu Roland tidak akan menahan naik tel untuk membawa Ana dan Nana tapi ada syaratnya ya syaratnya sederhana saja jika Nana Ana mau ikut dengan asosiasi persatuan sihir maka Roland tidak akan menahannya jika ia menolak tolong jangan paksa dia untuk ikut dengan asosiasi sihir dan itu dia syaratnya tolong jangan dipaksa nona Ana ataupun nona Nana dan wukidil kau sangat bijaksana ternyata ya pria ganteng ucap nektel menggoda wadidaw dan ya beberapa saat kemudian Ana disuruh masuk kamar Roland dan ia diceritakan mengenai nektel yang mau membawanya ke asosiasi persatuan penyihir tapi Ana langsung menolak ia tidak mau pergi dari kota perbatasan wandu nektel langsung meyakinkan kalau Ana tetap disini ia akan kehilangan kendali saat coming of edge ia harus jauh-jauh dari wilayah kota dan itu akan terjadi di saat bulan demonic beast terjadi dua bulan lagi tapi Ana tidak mau ia tidak mau pergi ia mau disini saja kemudian Ana menjelaskan kenapa dirinya tidak mau pergi dirinya saat ini adalah gadis penyihir yang hidupnya sudah di tangan pangeran Roland ia mau bersama pangeran Roland dan berguna untuk pangeran Roland kalaupun ia tidak bisa mengontrol kekuatannya tinggal dikilat dirinya hidupnya sekarang telah diberikan oleh yang mulia Roland jadi kalau pangeran Roland menyuruhnya modar sekarang juga ia akan modar walah sampai segitunya Nektel jadi bingung responnya ya Roland juga sama Ana bisa begitu setia dengan dirinya wadidaw dan ya karena Nektel tidak bisa membawa Ana maka Nektel akan tinggal di sini sampai bulan demonic beast terlewati ia mau menemani Ana melalui coming of age waduh Roland protes ia tidak mau diintip setiap hari sama si Nektel waduh Nektel kalau kau mau di sini kau harus berjanji untuk tidak mengganggu ruang privasiku ya elah bodo amat dengan pangeran egois seperti ente kemudian Nektel berdiri ia pun menghampiri Ana dan berkata aku akan selalu mengawasimu dan pangeranmu juga itu dan di saat coming of age datang dan kau kehilangan kendali maka pisau ini akan menancap di tubuhmu kau harus tahu itu Ana wadidaw malah diancem dan ya si Nektel pun pergi ia menghilang dalam bayangan wadidaw ternyata itu kekuatan si dari Nektel yaitu menghilang apa ini sihir kamuflase ya atau ini sihir teleport ya Roland tidak tahu yang jelas ia menghilang dalam sekejap benar-benar ini si cewek benar-benar mode asasin kalau ia cuma ngilang artinya ya ia masih ada di sini waduh dah gas dia bisa mengintip Roland setiap saat waduh gak ada privasi lagi kalau gini dadah kemudian Roland memegang kepala Ana ia bersyukur Ana menetap di sini Roland memang masih butuh bantuan Ana dan ya Ana pun malu-malu kucing wadidaw dan hukidah simpun berpindah hari ini Roland sedang berpidato ia mengumpulkan rakyat kota perbatasan di alun-alun kota ya untuk mendengarkan pidato yang akan disampaikan oleh Roland dan terlihat itu ya sudah banyak warga kota perbatasan yang datang Roland memberitahu warga kalau kemarin ada utusan dari kota Longson yang mau mengambil hasil bumi dan hasil tambang di kota perbatasan dengan harga yang murah yaitu harga keselamatan dan keamanan saat bulan demonic bis Roland menolaknya karena ia berpikir jika ia menjual hasil bumi dan hasil tambang kota Longson maka warga kota perbatasan tidak memiliki cadangan makanan yang cukup untuk menghadapi musim dingin apalagi satu tahun yang lalu ya tepatnya saat musim dingin satu tahun yang lalu banyak warga kota perbatasan yang tewas karena kelaparan dan juga karena kekurangan makanan akibat dari ulasi kota Longson ya banyak dari kalian telah kehilangan anggota keluarga kalian kan maka saya katakan tahun ini tidak akan ada orang yang meninggal lagi kita tidak akan kehilangan siapapun tahun ini apa kalian setuju oke siap yang mulia kita tidak mau menangis karena kehilangan lagi tolong bimbing kami yang mulia kami tidak ingin ditipu terus-menerus oleh kota Longson dan dan kalian kalian harus tahu warga perbatasan kalau kita berhasil menjual hasil tambang dan hasil bumi kita dengan harga pasar dan kita mendapatkan harga yang cocok dan mitra kita yang membeli barang-barang itu adalah kota Wilau dan sekarang kita bisa membeli makanan untuk menghadapi musim dingin kita akan aman musim dingin ini tapi kita telah memutus hubungan dengan kota Longson artinya kita tidak bisa berlindung di benteng longson untuk menghadapi demonik bis ya karena hal tersebut aku minta pada kalian semua untuk bertarung lah kita bangsa pejuang kita bukan bangsa yang lemah aku telah membangun benteng perbatasan dengan kokoh tapi butuh prajurit untuk menjaganya para demonik bis itu hanyalah hewan biasa mereka tidak kuat seperti apa yang kalian bayangkan mereka cuma hewan biasa yang bisa di kill oleh karena itu aku membuka lowongan untuk menjadi prajurit yang akan melawan demonik bis di benteng perbatasan bagi kalian yang mau menjadi prajurit gajinya 25 silver sebulan dan ada asuransi kematian sebesar 5 gold kalian akan dibayar dengan layak watu mendengar itu baron mons kaget dari mana duitnya pangeran tapi ternyata itu membuat warga bersemangat hidup pangeran rolan hidup pangeran rolan hidup pangeran rolan kita akan menjadi prajurit hidup pangeran rolan teriak para warga yang menggema dan ya rolan menikmati teriakan itu dengan penuh harap semoga rencananya tidak gagal dan wukedah sin pun berpindah di suatu tempat di kota longson saat ini ada rapat yang diadakan oleh duk dom ya duk dom ini adalah seorang bangsawan yang memimpin beberapa wilayah gitu ya ya kita bisa sebut saja dia seorang gubernur ia mengumpulkan beberapa utusan bupati dari setiap kota yang ia kuasai tapi kurang satu yaitu kota perbatasan ya si rolan dengan sengaja tidak diundang karena mereka berkumpul untuk membahas kelakuan si rolan ya si rolan bambu itu ya pangeran keempat yang tolong dia tidak mau memberikan hasil buminya dan hasil tambangnya kepada kota longson kemudian salah satu bangsawan nyinyir ia mengatakan kalau kota perbatasan tahun ini pasti tamat karena tidak mau berlindung di kota longsong mereka pasti dibinasakan oleh para demonic beast tapi dukdom berfikir lain ia malah bertanya kepada petrov ya ternyata petrov itu adalah si rambut merah yang kemarin telah menemui pangeran rolan dan ya petrov pun menjelaskan kalau kota perbatasan memang tidak mau memberikan hasil bumi dan hasil tambang mereka mereka malah menjualnya ke kota wilau dan kota wilau itu adalah kota kerajaan tetangga selain itu mereka juga menjual semen dan beberapa perkakas dari besi sepertinya kota perbatasan telah memproduksi barang-barang yang berguna kemudian dukdom bertanya lagi lantas apa yang akan kau tawarkan kepada mereka petrov kembali menjelaskan kalau ia mau membeli hasil bumi dengan harga 50% dari harga pasar dengan jaminan keamanan saat demonik bis tapi ternyata kota perbatasan telah membangun benteng yang kuat untuk menghadapi demonik bis jadi pangeran tidak mau ia menolak tawarannya walah menarik sekali ya tapi kau tahu kan petrov menawar itu bukan mewenangmu dan lagi berani-beraninya si pangeran itu mencampuri urusan wilayahku tidak ada yang boleh mencampuri rumah tangga orang termasuk pangeran tolol itu bang kebener dan ya dukdom pun marah dan ia langsung otw pergi wadidaw malahan dan ya sin pun berpindah kita kembali ke Roland Wambleton Carter kaget ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat ya itu baru ia lihat seumur hidupnya dan itu adalah sebuah mesin yang telah dibuat oleh pangeran Roland ya apa itu pangeran Roland aku baru pertama kali melihat itu Roland memperkenalkannya kalau ini adalah mesin uap ini mesin penggerak yang bisa mempermudah pekerjaan manusia dan ini bisa dibuat berkat bantuan nona ana terima kasih ana ini semua berkatmu ini sungguh mudah rasanya aku jatuh cinta sama mesin uap ini karena ini imut sekali ya mesin ini sangat luar biasa wadidaw kau ngapain pangeran kau itu lagi apa sih ucap Carter ngelak ini bagaimana cara kerjanya pangeran ini bagaimana cara kerjanya pangeran itu besi isinya kan cuman air ya dimana menjadi alat penggerak kemudian ana menyemburkan apinya ke bawah tungku dan setelah lima menit ana kaget karena roda-roda geriginya mulai berjalan dan roda-roda penggerak itu mulai berputar ya berputar dengan konsisten ana yang menyemburkan api jadi mengerti kalau air yang ia panaskan dan mendidih akan menggerakkan gerigi-gerigi ini dari dalam mesin itu ya dan itu sangat luar biasa ana jadi mengerti konsepnya tapi Carter malah terlihat sedih melihat mesin uap ini ini memang alat yang hebat dengan air dan api mesin itu bisa bergerak dengan cepat ya pangeran akan menggunakan itu sebagai alat yang diunggulkan Carter jadi sedih melihat itu soalnya dengan alat ini kesatria sepertinya tidak dibutuhkan lagi dah dan juga manusia-manusia yang lain akan tergantikan waduh ternyata pangeran Roland membuat pekerja yang bisa ia suruh tanpa istirahat yaitu mesin uap walah malahan si Carter mikirnya negatif dan oke dah siap banget ini dah dengan ini awal pencapaian dari dunia modern akan terwujud siap dah saatnya memanfaatkan mesin uap ini dan oke scene pun berpindah di rumah dinas bupati sudah malam ini ya Roland mau istirahat kandut tapi Roland menyadari sesuatu yang datang ke kamarnya itu naik tel ia sedang membaca tulisan dan gambar yang dirancang oleh pangeran Roland ia tampak senang melihat itu tapi Roland protes ini privasiku kenapa kau datang di ruang privasiku pergi sana wajerit waduh galak bener lagian ini gambar apaan yang mulia ini seperti gambar mesin penggerak yang kau rancang jangan bilang kau mau membuat alat untuk penggerak otomatis aku sangat tertarik dengan ini yang mulia bolehkah aku bawa blueprint ini yang mulia emangnya kau tahu apa arti gambar gambar itu itu cuman blueprint mesin uap yang baru kubuat dengan anak itu masih prototipe belum jadi ya belum sempurna masih digambar lagi tuh wah tidak sabar melihat yang lebih bagus dari ini tapi ini aku akan simpan ya sebagai gantinya aku mendapat surat merpati yang sampai di rumahmu dan aku menangkapnya dan kau tahu isi suratnya nih terima nih isi suratnya akan membuatmu tercengang soalnya surat ini ditunjukkan untuk pelayanmu ya kemudian Roland mengambil surat tersebut dan membacanya Roland kaget karena ini surat untuk Trenne ia adalah pelayan yang biasanya menyajikan makanan untuk Roland tapi seingat Roland sebelum si murat terisekai menjadi Roland ya ia mengingat kalau si tolol Roland ini suka mempermaikan Trenne wajar saja si Trenne itu jadi benci sama Roland merindau si Roland tolol tolol surat itu adalah surat perintah untuk mengkilmu tidak ada nama pengirim surat itu apakah tahu siapa yang mau mengkil mu ya mana gue tahu banyak yang mau mengkil gue gue ini pangeran tolol gue gak tahu siapa dalangnya apakah mau membantuku menemukan dalangnya tanya Roland oke siap yang mulia aku akan membantumu menemukan dalang dari majikan Trenne yang mau mengkil mu sebagai bayarannya aku mau blueprint lagi ucap Nektel sambil menaruh hormat dan ya Nektel pun mau mencari si pembunuhnya dan ya scene pun berpindah hari ini Roland sedang di kantor bupati ia sedang mendengar laporan dari Carter yang mana ia memberi laporan kalau si Trenne telah meninggoy ia jatuh dari balkon ya dugaan sementara si Trenne ini terjatuh karena kurang hati-hati ketika sedang menjemur jadi ini dianggap kecelakaan walauan-wanah malah dianggap kecelakaan ini pasti ulah si Nektel dan ya Roland pun menyuruh Carter untuk mengurus pemakaman yang layak untuk Trenne dan oke siap bos Carter pun otw pergi hei hei Nektel kau disini kau yang melakukannya kan ya kenapa kau ceroboh sekali ucap Roland memanggil Nektel dan ya diomongin seperti itu Nektel langsung muncul ia langsung menampakkan diri ia minta maaf karena ia terlalu menganggap ini remeh tapi ternyata si Trenne itu sudah mempersiapkan diri ya apa maksudmu dengan mempersiapkan diri Nektel pun menjelaskan kalau tadi malam ia berhasil menangkap Trenne tapi saat ia mengorek informasi ia malah bundir ia bundir dengan minum racun yang telah ia siapkan di giginya moder dah si Trenne itu moder dalam seketika waduh dah dan karena Nektel ingin membuat alibi ia pun menjatuhkan tubuh Trenne dari balkon biar dianggap kecelakaan tapi Nektel berhasil mendapatkan surat di kamar Trenne dan ini dia ya suratnya dan surat ini adalah petunjuk yang jelas kalau Trenne memang diperintahkan oleh seseorang ya ia adalah anggota keluarga anda kemudian Roland membaca surat itu surat itu untuk orang tua dan keluarga Trenne ia menulis kalau ia akan segera pulang dan melihat laut kembali walah laut kalau yang dimaksud Trenne adalah laut itu berarti adalah kota biru artinya yang memberi perintah Trenne adalah kakak Roland yaitu si Garcia Garcia Wimbledon putri ketiga wadidaw tuh cewek ternyata ganas bener dah belum setahun juga menjabat menjadi bupati udah nyerang nyerang aja waduh nih gas tapi menurut Nektel Trenne itu seorang ahli ia sudah mempersiapkan apa yang akan terjadi jika ia tertangkap jadinya Nektel merasa Trenne itu kesatria yang terlatih waduh gitu ya Roland jadi kaget dan ya karena laporannya sudah selesai Nektel pun kembali ya kembali ke mode sembunyi Roland mulai terbiasa dengan Nektel ini ya ia sudah terbiasa dengan kekuatan sihir Nektel yaitu kamuflase dan ya beberapa saat kemudian Pak Baron Mons datang ia datang ke ruang bupati ia memberi laporan kalau rekrutan pangeran Roland terkait prajurit yang akan menjadi tameng untuk melawan demonic bis telah siap mereka sedang menunggu di halaman benteng berbatasan dan Woke siap dah Roland jadi bersemangat ia akan menemui mereka dan Woke sin pun berpindah di benteng kota berbatasan Roland saat ini memandangi pria-pria yang akan menjadi prajurit penjaga benteng berbatasan Roland tampak kecewa kenapa ini malah kurus kering semua ya tapi Carter menjelaskan kalau semua pria ini adalah pria yang sudah memenuhi syarat ya syarat dari panggilan Roland yaitu bukan kriminal dan berusia 20 tahun ke atas dan juga 40 tahun ke bawah dan yang penting mereka tidak memiliki luka apapun waduh ini Carter gimana si dadah Roland sampai tepuk jidat ya gak yang kurus kerempeng juga kali si Carter Carter Pak Baron Mons pun menawarkan Roland untuk membayar tentara bayaran saja daripada menggunakan pria kurus ini ya pria kurus kerempeng kayak gini malah mau menjadi prajurit tapi adahlah Roland akan menggunakan mereka sebagai prajurit penjaga benteng kota perbatasan dan wukis siap langsung digas kemudian Roland menyuruh semua kandidat prajurit untuk berkumpul dan berbaris dengan rapi jangan ada yang bergerak ya semuanya pada posisi istirahat mendengar itu Carter sedikit bingung kenapa dilatih baris berbaris Carter bertanya tanya ya Carter pun memberanikan diri untuk bertanya kepada pangeran Roland kenapa prajuritnya dilatih baris berbaris harusnya kan dilatih dengan metode kesatria tapi Roland tidak mau itu metode jadul gak cocok dengan yang Roland tujuh ya hanya ingin membangun prajurit bukan kesatria jadi ini latihan yang berbeda Carter walah Carter jadi tambah bingung kemudian ada Iron X itu ya dia datang ke camp latihan dia disuruh Roland untuk datang kesini dan melatih para calon prajurit ya Carter tambah bingung lagi ini dari pagi orang-orang disini cuma diawasi ya malah disuruh baris berbaris ini maksudnya gimana sih pangeran pangeran harusnya kan para prajurit ini dilatih dengan keras ya karena mereka adalah penjaga benteng malahan disuruh berkemah disini ya malah disuruh jadi pemburu kayak Iron X wadidaw gimana ini konsepnya pangeran apalagi pangeran itu memberi mereka makan daging ayam itu makanannya para bangsawan yang mulia hanya bangsawan yang boleh memakan ayam masyarakat jelat tadi suruh makan ayam ya gak boleh ya pangeran pangeran waduh berisik banget si ente Carter Carter udah usah diem aja gak usah berisik dan ya Roland pun menjelaskan kalau ia sedang membuat prajurit bukan kesatria kalau kesatria itu harus kuat dan berotot ia tidak mau itu ia hanya memiliki waktu beberapa bulan untuk menghadapi demonik bis dan untuk mendidik kesatria itu butuh tahunan ia tidak membutuhkan itu yang ia butuhkan adalah prajurit yang disiplin dan mau menuruti perintahnya ya cuman itu yang Roland inginkan makanya ia melatih orang-orang ini dengan baris berbaris supaya mereka mengenal apa itu disiplin dan mematuhi perintah ya ini sih latihan yang sama seperti yang Roland jalankan di wajib militer ya saat wajib militer Roland memang melakukan hal tersebut di minggu pertama jadi ia mau menerapkan kurikulum wajib militer kepada para orang-orang ini dan ya sesi latihan baris berbaris pun selesai saatnya makan siang di gerobak makan ada Carter ia sedang menjaga makanan supaya tidak jadi bahan rebutan kemudian Carter menyuruh para kandidat untuk berbaris ya bentuk empat barisan jangan pada rebutan kalau ada yang bikin onar dan saling mendahului ia akan langsung dikeluarkan ya dikeluarkan dari kesatuan walah kejemboa ngedah para kandidat pun berbaris dengan rapi dan mereka langsung antri antri dengan rapi untuk mendapatkan jatah makan siang kemudian Carter melihat ada pangeran Roland datang saat para kandidat mau mengantri makan siang ya ia membawa Iron X itu pangeran Rolandnya dan di saat istirahat makan pangeran Roland memperkenalkan pelatih pada hari ini yaitu Iron X dari suku Mojin yang terkenal dengan cara hidupnya yang berburu dan juga nomaden alias berpindah-pindah dan mereka sudah hidup dengan cara berburu ini sudah ratusan tahun jadi mereka itu sangat hebat walah para kandidat jadi bingung kenapa orang dari suku Mojin dijadikan pelatih prajurit ini membingungkan ini tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan pada kandidat prajurit dan lagi itu si Iron X ini tatapannya sangat mengerikan wah tidak ia sangat mengerikan sekali itu matanya kemudian Carter protes lagi kenapa yang melatih malah si Iron X bukan dirinya apa pangeran benar-benar ingin memecat Carter wadudah lagi-lagi si Carter ini pikirannya negatif kau ini ngomong apa sih jutsu tugasmu itu sangat banyak disini dan ini dia tugasmu walah Roland pun mengeluarkan lembaran kertas yang ia tulis sendiri dan itu adalah jadwal yang harus dilakukan oleh Carter untuk melatih prajurit ini dan itu jadwal dari bangun tidur sampai tidur lagi wadidaw jadwalnya banyak sekali Carter jadi puyeng itu dadah apa boleh sedetail ini pangeran tapi ini luar biasa ini sangat detail akan tetapi kenapa guru Carl ya si inginyur Carl itu disuruh mengajar juga mengajar baca tulis lagi kenapa seorang prajurit harus bisa membaca tulis ini sesuatu yang tidak diputuhkan oleh seorang prajurit kau ini benar-benar jadul ya Carter Carter justru prajurit yang hebat itu harus bisa membaca dan menulis ia bukan hanya mengandalkan otot tapi otaknya juga harus di asah Carter kau ini gimana si dadah dan ya scene pun berpindah keesokan harinya di ruang bupati hari ini Roland kecapean jadinya hari ini ia tidak mau mengurus pelatihan prajurit ya hari ini ia mau membuat blueprint kandu tapi Nektel sudah menunggunya di meja kerja Roland walah ngapain tuh cewek pagi-pagi udah ada disini Nektel pun minta maaf karena ia lapar jadinya ia memakan sarapannya Roland walah ternyata datang kesini cuma untuk sarapan ya Roland pun ngomong kalau mau sarapan ya dimakan aja jangan disicain dimakan aja semuanya waduh kalau gitu terima kasih ya pangeran aku akan makan semuanya kemudian Roland mengecek kembali blueprint yang ia telah buat dan blueprint ini adalah blueprint dari senapan Vlockcliffe ya Vlockcliffe generasi pertama walah Roland sudah membuat senapan ngeri nih bos Nektel sedikit bingung dengan blueprint itu apa Roland bisa menjelaskan apa yang ia buat waduh tuh cewek malah suka ngintip yah yah ia suka ngintip kerjaan orang lain wadidaw dan yah Roland pun menjelaskan kalau ia sedang membuat senjata jarak jauh untuk ngekill para demonik bis dengan senjata ini ia berharap bisa melewati bulan bis dengan selamat dan lagi ia sudah mendapatkan bahan yah bahan penting untuk senjata ini yaitu bubuk misiu bubuk misiu ini akan ia buat dari tembikar yang dijual sama kota wilau dan juga ada beberapa bahan dari kota wilau yang ia impor yaitu garam yah garam dan juga bahan-bahan tambang seperti sulfur yah seperti batu kapur itu yah dengan itu Roland bisa membuat bubuk misiu mantep dah jadi Roland sudah setengah jalan tinggal para pandai besi aja ini yang sedang membuat dasaran dari senjata ini wah ngekill jadi kagum dengan Roland ia sangat cerdas yah berbeda sekali dengan dirinya dan asosiasi persatuan penyihir yang selalu terbebani dengan mimpi gunung suci yah para penyihir selalu mencari gunung suci tanpa menkonfirmasi apakah gunung tersebut ada atau tidak mereka harusnya belajar sama Roland yang selalu membuat perencanaan sebelum melakukan sesuatu wah Roland jadi penasaran sebenarnya seperti apa asosiasi sihir itu kenapa mereka berpindah-pindah dan selalu mencari gunung suci tapi nektel tidak mau membicarakannya nanti saja dah jika waktunya tepat malah-malah malah main rahasia jadi semakin penasaran itu Roland kalau dirahasiakan dan oke scene pun berpindah satu minggu kemudian Roland sedang bersama Carter ia sedang memandangi senjata forklift pertama yang berhasil dibuat oleh para pandai besi wah mantap bener dah dengan ini kota perbatasan akan selamat ini adalah senapan yang akan merubah sejarah hidup manusia oke mantap bos ya walaupun si pandai besi kerepotan dan ia hanya bisa membuat empat empat senjata sampai bulan bis datang ya tapi enggak apa-apa dah yang penting ada daripada enggak ada sama sekali kemudian Carter bertanya bagaimana cara menggunakan senjata ini pangeran ia belum tahu cara menggunakannya dan lagi apa ini bener-bener bisa mengkill demonic bis ya iyalah Carter ini adalah senjata yang bisa mengkill demonic bis dengan gampang ya dari jarak jauh lagi walah hebat bener lantas apa senjata ini akan digunakan oleh Iron X atau dua kesatria patroli yang ada di benteng perbatasan walah kenapa Carter berpikir mereka yang akan mengenakan senjata ini kayaknya ogah buah ngedah dan ya sin kembali berpindah di malam hari di saluran air di bawah benteng kota perbatasan disitu ada kesatria yang berlari dan ada yang menyerang kesatria tersebut tapi si kesatria bisa menahan serangan itu dan itu adalah si Brian wanjir itu Brian ia mau di kill dasar Brian bodoh cepatlah menyusul si Gray ya cepat menyusul Gray sono waduh kaswat Gray ternyata sudah k.o ya ia di kill sama orang-orang ini dasar kau pengkhianat modar kau ucap Brian sambil memukul si pengkhianat ya si pengkhianat pun pedangnya itu ya pedangnya jatuh Brian hebat banget sudah ia pun langsung bersiap untuk menyerang si pengkhianat dan celup kena kau dasar bangke kesatria penjaga sepertimu bisa melukaiku kau itu cuma anjing penjaga waduh bangke bener bodo amat ketahui lah aku ini terus berlatih di saat kau itu mabuk-mabukan aku ini terus berlari di saat kau itu bermalas-malasan jadi jangan samakan aku dengan tentara bayaran yang gak guna sepertimu tapi di saat Brian sedang ngomong ia malah diserang ya ia lengah karena ada pengkhianat yang lain yang berlari ke arahnya dan langsung menyerang Brian waduh waduh gaswat Brian langsung diserang dan ia pun terluka ya tapi Brian masih baik-baik saja ia cuma terluka ringan ia pun mencabut pisau dan menancap di tubuhnya dan ia pun melempar ke arah perapian dan ya apinya pun padam tidak ada pencahayaan sama sekali gaswat ini dadah Brian pun langsung berlari dan ia sampai ke lumbung pangan di area rumah dinas bupati ia mengamankan diri Brian yang terluka sangat menyesal ia akhirnya memiliki pemimpin yang peduli dengan rakyatnya tapi ia minta maaf sama pangeran Roland karena tidak bisa menjaga perbatasan dari para tentara bayaran yang telah berkhianat dan ia merasa menyesal dan tiba-tiba buah waduh ketahuan persembunyian Brian ketahuan ia pun mau dikil sama para pengkhianat itu yah sebelum ngekil Brian para tentara bayaran mulai ngeceh yah ini semua karena si tolol Roland menolak tawaran dari kota Longsong jadinya bupati Rian ngamuk dan memerintahkan para tentara bayaran untuk menghancurkan kota perbatasan dengan membakar lumbung pangan yang dikumpulkan oleh si Roland itu yah dasar bang itu si Roland dan itu membuat Brian putus asa ia merasa dirinya kalah dan lagi mereka malah mau membakar bahan makanan yang ada di kota kota perbatasan ini bahaya ini adalah cadangan makanan selama musim dingin gak boleh dihanguskan dasar dasar kalian tikus god kenapa ada disini pergi sono hei hei kalian semua kenapa ada disini wajir siapa itu yang ngomong suara siapa itu tunjukkan dirimu wah para tentara bayaran kaget ada orang lain yang mengawasi mereka ternyata itu nektel ia mendengar ada keributan dan ia langsung mengeceknya ternyata cuma tikus god wadidaw bau lagi tikus god kau siapa wanita jalang teriak tentara bayaran waduh kasar bener omonganmu kau itu gak punya adab ya ucap nektel yang kemudian ia melompat kebawah hei kalian semua ayo kita tangkap wanita itu kita tangkap dan kita kill itu si wanita dasar bagai bener itu wanita sombong banget dan ya nektel pun langsung bersiap dan seles 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 ya enak langsung diseles semua itu disensor dah ya yang terlihat itu cuma si brian ia mulai lemas dan pandangannya mulai pudar dan ia pun pingsan dan oke keesokan harinya karter datang ke lumbung pangan dan ia menemukan beberapa tentara bayaran yang sudah modar ia juga berhasil menangkap tentara bayaran yang masih hidup walaupun keadaannya penuh dengan luka tapi ia penasaran dengan orang yang mengkill tentara bayaran ini ya tentara bayaran ini dikill dengan sayatan yang rapi ya rapi sekali mungkin sekali tebasan tentara bayarannya sudah pada modar sekali tebas gila bener karter jadi penasaran pasti orang ini kuat banget ia adalah seorang master pedang waduh di kota perbatasan tidak ada master pedang siapa kira-kira orang ini karter jadi penasaran yang jelas ini pasti seorang pendekar kelas atas karter jadi shock ada pendekar kelas atas di kota perbatasan ia harus mencarinya kemudian ada prajulit yang datang ia mau melapor kalau jumlah korban yang meninggoy ada delapan tentara ya delapan tentara bayaran dan satu orang lagi yaitu si grey dia adalah seorang kapten penjaga gerbang selatan dan yang selamat dari tentara bayaran adalah pierce car ia adalah tentara bayaran yang disewa oleh baron mons satu bulan yang lalu dan ia juga melapor kalau brian selamat ia berhasil diselamatkan oleh para perawat dan oke terima kasih segera bersihkan tempat ini kubur mereka aku akan interogasi itu si priskar itu dasar bangga itu si tentara bayaran dan ya kemudian sin berpindah ke posisi rolan saat ini ia sedang kesal soalnya masalah penyusup terus bermunculan kemarin rene sekarang tentara bayaran yang ia sewa ya yang ia sewa malah menjadi pembelot waduh dah menyusup kelumbung pangan lagi untung ada dirimu kalau tidak ada dirimu ya pasti sudah modar warga perbatasan karena kelaparan apa tidak ada hadiah atas kerja kerasku pangeran ucap nektel kalau gitu sekalian saja ya sekalian jadi pegawai ku jadi asisten di bawah perintahku gajinya dua koin emas sebulan makan gratis udah gitu ada uang bensin wadidaw liburnya satu bulan empat kali gimana kau mau tidak waduh itu tawaran yang menarik pangeran tapi mohon maaf pangeran aku menghargai tawaranmu ya karena aku masih menjadi anggota asosiasi persatuan penyihir jadi mohon maaf aku menolaknya lah sekalian aja dah persatuan penyihir itu disuruh kesini semuanya akan kuurus kalian semua ya semuanya kerja disini aja biar tambah banyak penyihirnya walah kau ini mau menambah pengawal atau mau menambah cewek cantik wanjir dah malahan dikira mesum kau ini ngomong apa si naik tel yang jelas masalah ini sangat serius aku tidak menyangka kota longsong akan berbuat sejauh ini untung kau tidak mengkil semua tentara bayaran itu jadinya aku bisa mendapatkan informasi darinya dan pelaku penyerangan kali ini adalah si bupati rian dari kota longsong mereka tampaknya tidak senang aku bisa berdikari dan berdiri sendiri ya sepertinya kotamu akan terus dihantui oleh mereka kau harus bersiap pangeran Roland ucap nektel yang kemudian sin pun berpindah Roland dan Carter berjalan bersama mereka mau menjenguk Brian ia seorang penjaga gerbang utara yang selamat dari penyerangan tadi malam Brian selamat dan ia mendapatkan perawatan atas luka yang ia terima ya Roland pun masuk ke kamar Brian ia pun mengatakan kalau semuanya sudah selesai kau telah menyelamatkan kota perbatasan kau adalah pahlawannya Brian maaf yang mulia tapi Grey telah gugur dan tentara bayaran itu telah berkhianat mereka benar-benar jahat ucap Brian sambil nangis tapi Roland mengatakan kalau semua telah selesai Rizkar sudah tertangkap dan tentara bayaran lainnya sudah dikil Peskar juga sudah mengakui kalau ia dibayar oleh Bupati Rian mereka hanya orang suruhan jadi semuanya telah terbongkar walaupun mereka membuatku kesal karena merencanakan untuk membakar lumbung pangan untuk 2000 orang di kota perbatasan ia tetap saja membuatku jengkel jadinya ia akan kuhukum gantung tapi semua itu berkat Mubrian rencana mereka gagal aku berterima kasih kepadamu Mubrian mulai sekarang kau akan dipindah tugaskan setelah kau sembuh kau akan menjadi pengawal pribadiku lo malah jadi saingannya Carter Bria jadi ngelak dan Yassin kembali berpindah di benteng pertahanan kota berbatasan Iron X sedang melatih para kadet prajurit saat ini para kadet sedang berlatih tombak kemudian Iron X menyuruh para kadet untuk posisi siap karena yang mulia Roland Wimbledon telah datang para kadet pun langsung di posisi siap mereka tampak bersemangat Roland pun datang dari atas benteng dan ia tampak malu karena jadi pusat perhatian itu ya wadidaw Roland pun menghampiri para kadet dan ia melihat ada satu kadet yang terlihat gugup ia pun menyapa kadet itu ia pun bertanya apakah baik-baik saja apakah makan dengan cukup ditanya seperti itu si kadet malah lemas kakinya langsung lemas dan ia pun bersujud ia tidak menyangka dirinya akan diperhatikan oleh pangeran Roland walah ini gimana sih malah berlutut hei berdirilah kau itu jangan menatapku dengan tatapan aneh seperti itu ya malahan kadet yang lain jadi menatap Roland dengan tatapan yang sama berdirilah kau itu prajurit jadilah kuat ya oke siap yang mulia aku ini cuman mau tanya kepadamu apa kau punya usul dari latihan mu yang selama seminggu ini apa makanannya kurang atau fasilitasnya ada yang kurang kau ngomong aja ya sebagai perbaikan kualitas dari latihan ini walah yang mulia baik sekali tapi aku cuman punya satu keluhan yang mulia yaitu jumlah kami yang sedikit harusnya untuk melawan gelubang demon beast orang segini masih kurang yang mulia wah kau sangat cerdas ya siapa namamu namaku fan er ya namaku fan er yang mulia fan er kau hebat sekali ya kau bisa berpikir sejauh itu kita memang kekurangan orang tapi tenang aja aku sudah merencanakan sesuatu untuk prajurit seperti kalian yang jelas kalian harus tahu kalau demon beast beast itu cuman monster biasa ya mereka cuman hewan liar yang kehilangan akan sehat iron x sudah membuktikan itu jadi itulah kenapa aku menyuruh iron x melatih kalian karena ya karena ia sudah berpengalaman dalam menghadapi demonic beast siap yang mulia tapi aku juga punya pertanyaan apa kita akan bertempur dengan prajurit ini dan hanya dengan tombak dan anak panah apa hanya dengan itu kita akan bertarung dengan demonic beast ini masih kurang yang mulia ucap iron x dengan tegas tenang saja iron x aku sudah merancang jebakan untuk demonic beast yang akan datang ke benteng parit dan jebakan telah disiapkan ucap rolan tapi yang mulia aku merasa itu belum cukup ucap iron x aku rasa aku perlu menunjukkan sesuatu kepadamu iron x ikutlah denganku ya ucap rolan yang kemudian scene berpindah di sebuah hutan disini tampak tenang ya hutan ini tampak tenang sekali sepi sepi baik disitu akan tetapi tuar waduh ada ledakan ledakannya hebat sekali itu ternyata itu rolan yang sedang melakukan percobaan ia membuat karter kaget iron x juga kaget ya gila bener senjata baru yang mulia bener bener gila 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 ini seperti sambaran petir ya ucap iron x kaget itu terlihat seperti petir yang menggelegar yang mulia dan dapat menghancurkan target bener bener mantap yang mulia wah rolan sangat senang percobaannya telah sukses ia telah sukses membuat misi yu ia telah berhasil membuat bubuk misi yu yang sesuai dengan apa yang ia racik dan ya ternyata yang ia racik cuma natrium dari garam yang ia beli di kota wilau dan juga sulfur dari bubuk kapur yang ia tambang dari pertambangan kota perbatasan mantap mantap bener bahannya sudah banyak kita bisa membuat banyak bubuk misi yu ini dan oke bos mantap bener ini ledakannya sangat luar biasa ganas yang mulia mantap iron x sangat senang dengan ini ratusan demonik bisa lenyap seketika ya yang mulia bener-bener hebat oke siap mantap ya digabungkan dengan tombak dan panah mu aku rasa kau akan bisa mengkill ratusan demonik bis dan ini dia ya Roland semakin pede dengan rencananya yaitu rencana untuk melewati pertempuran dengan demonik bis di musim dingin dan ya saatnya untuk berperan akan tetapi bersambung ya bersambung dulu ya kawan-kawan semuanya demonik bisnya akan menyerang tapi bersambung oke ya kawan-kawan semuanya terima kasih sudah mau menonton saya wibu kalau anda wibu subscribe ya bos kalau anda bukan wibu subscribe juga pada intinya dukung selanjutnya dengan like komen dan subscribe siap bos terima kasih salam cuus subscribe Terima kasih telah menonton